Kembali di Net12, hingga siang ini aksi demo masih berlangsung dan kita akan kembali ke DPR untuk memantau jalannya demo yang dilakukan ribuan sopir angkutan umum. Ayo, apakah sudah ada anggota DPR yang menemui para pengunjuk rasa? Iya Peter, silah hingga saat ini belum ada satupun anggota DPR yang menemui pengunjuk rasa untuk mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. Tapi kami baru saja mendapat konfirmasi bahwa para pengunjuk rasa akan tetap berada di sini dan tidak jadi bergeser ke Kominfo. Melainkan ada perwakilan dari Kominfo yang akan berdialog dengan pengunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Nah tadi juga sempat ada sedikit bentrokan, sekitar 15 menit yang lalu ada satu pengemudi gojek yang terluka dan kemudian sekarang sedang dibawa untuk mendapat pengobatan. Kalau tadi di sini hanya ada pengamanan dari pihak kepolisian, hari ini siang ini tepatnya beberapa menit yang lalu sudah mulai berdatangan petugas kesehatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Barat untuk berjaga-jaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan. Bersama saya sudah ada salah satu pengemudi taksi, ini ada Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini kenapa Pak Wahyu ikut aksi masa ini? Ya karena saya juga pengumudi taksi yang merasa dirugikan oleh Uber Maghreb itu, selama ini kan saya pendapatannya nggak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Pak Wahyu, dari Bluebird sendiri ini kan tidak menganjurkan para sopirnya untuk melakukan aksi unjuk rasa dan bergabung. Ini Bapak kenapa masih mau ikut? Ini kan kalau ada kerugian nanti perusahaan juga tidak menanggung, Pak. Ya untuk hari ini kan namanya memperjuangkan kita untuk mengembalikan nasib kita sebagai pengemudi. Terakhir ini ada banyak kericuhan tadi sweeping kendaraan yang masih beroperasi dan membawa penumpang, kenapa itu dilakukan? Ya sebenarnya sudah disarankan untuk tidak mengikut karena nanti imbasnya nanti kita memperjuangkan maksudnya dia kenakan narik gitu. Jadinya kita sebagai yang perjuangan supaya dia turut ikut memperjuangkan kita juga soalnya untuk dia-dia juga gitu. Terima kasih Pak Wahyu. Dari informasi yang kami dapatkan, Subdit Jatarnas, Polda Metro Jaya sedang menuju ke depan gedung DPR RI untuk melakukan patroli di sekitar gedung DPR RI untuk memastikan bahwa kondisi kondusif dan tidak ada aksi masa yang lain yang berpotensi menyebabkan bentrokan dengan para pengunjuk rasa yang saat ini ada di gedung DPR RI. Peter Silah. Baik Ayo Wardani dari gedung DPR Jakarta memang pusat dari demonstrasi ini hanya di gedung DPR ya Silah tidak jadi ada bergerak ke gedung Kemenkominfo. Karena akan ada perwakilan Kemenkominfo yang datang ke DPR nantinya. Betul dan sejauh ini memang kondisi masih dikatakan kondusif untuk demonstrasi tapi Peter berkaitan dengan tuntutan yang mereka sampaikan. Mereka bilang setorannya akibat transportasi berbasis online ini setoran mereka jadi berkurang. Kembali ke yang sudah kita bicarakan tadi bagaimana pengguna aplikasi online ini memang merasa lebih nyaman dan aman. Seperti pengalaman saya memang menggunakan transportasi konvensional waktu itu memang pernah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Seperti adanya tindak kriminalitas seperti penjabretan dan pengancaman seperti itu. Sehingga mungkin inilah yang menjadi dasar mendorong masyarakat untuk menggunakan aplikasi yang dinilai memberikan keamanan lebih. Intinya adalah jasa atau pelayanan yang terbaik untuk warga dan juga keamanan yang dirasakan oleh warga itu menjadi poin yang penting. Karena pernah juga lho aku diturunkan di tengah jalan oleh taksi konvensional. Mungkin itu dia ya harus ada perbaikan peningkatan pelayanan bagi transportasi konvensional. Terima kasih kerana menonton!